Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semoga lagi di channel saya di lostel production ya teman teman nah di kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara instalasi mixer nah dimana ini mixernya ini mixernya mixer ke equalizer ini kemudian ke crossover sampai dengan ke power agar suasanya mantap semlegar teman teman ya nah disini saya menggunakan komponen apa namanya ya bukan komponen ya menggunakan aksesoris crossover equalizer dari brand asli semuanya ya kemudian dari mixernya pun dari asli ya saya menggunakan mixer yang kecil saja ya mixer asli premium 4 teman teman ya asli premium 4 ya menggunakan mixer yang kecil terus gimana untuk instalasinya teman teman dari penggunaan ketiga aksesoris ini sebelum masuk ke load speaker ya yang pertama kita mulai dulu dari mixer ya kita mulai dari mixer nah ini mixer ya teman teman ya kita main output dari mixer ini pakai kabel 2 ini ini masuk ke inputnya ya masuk ke input dari disini masuk ke inputnya equalizer ya teman teman ya urutannya jadi mixer equalizer baru ke crossover nah setelah masuk input equalizer nah output dari equalizer ini outputnya kabel ini kabel 2 ini masuk ke inputnya crossover ya ini kabel 2 ini nah ini masuk input crossover nah disini kita menggunakan main di 3W ya kita main di 3W ya ini menggunakan kabel 3 ini jadi kita main 3W ya untuk channel sebelahnya kita tidak pakai kita pakai sebelah saja ya untuk mode di crossovernya ini main di 3W stereo ya cuma ini sebelah saya tidak pakai jadi main mono 3W saja oke kita urutkan ya kita lihat dari depan lagi ya nah mixer dari mixer equalizer ke crossover nah untuk setelahnya biasanya kalau untuk di EQ itu lebih baik di flatkan saja dulu ya semua rata ya sebelum setting suaranya enak itu di flatkan saja ya nanti kita posting-posting kalau sudah face jika perlu posting sedikit sedikit kita naikkan di frekuensinya teman teman ya nah disini kita flatkan semua ya disini berarti pakai channel sebelah saja saya pakai channel yang bawah yang atas ini karena tidak pakai sebelah juga di crossovernya jadi saya pakai sebelah saja ya jadi pakai yang bawah ini kemudian yang crossover pakai yang sisi sebelah sini teman teman ya yang di channel satunya oke kita coba ya kita kasih input suara ya untuk pengetesan ya mode seperti ini ya oh kita tadi lupa ya saya jelaskan ya cara instalasinya ya kemudian di outnya ini lownya ya seperti tinggal tadi tutorialnya untuk memasang ini kalau ini tidak disampaikan sampai power nah untuk low outputnya dari crossover ini masuk ke power power kita yang untuk menghandle ke speaker low kemudian untuk di mid dimasukkan ke power yang menghandle speaker mid dan seterusnya sampai ke heat ya heat output ya ini masuk ke channel ke power yang menghandle speaker atau driver output oke kita lanjutkan untuk pengetesannya kita kasih suara musik dulu ya teman teman kita dari low dulu ini setelan di EQ nya masih rata atau total rata untuk di frekuensi low nya ya ini saya potong di 120Hz 120Hz kemudian di mid down nya saya potong di 1kg ya untuk di high nya saya potong di 1kg jadi di bawah 1kg itu masuknya ke mid ya di mid ya sampai di atasnya 120Hz itu masuknya ke frekuensi ke speaker mid nanti ya nah ini ini hanya 2 setelan ya untuk di main di stereo 3W ini hanya untuk ini frekuensi ini untuk main di frekuensi apa ini low sama mid kemudian ini mid sama high jadi saling tarik saling keterkaitan nih ya oke ya kita disini main seperti ini ya kalau ini sesuaikan tingkat kerangesan speaker nya ya nanti ya oke kita buka dari low nah ini udah low ya low nya udah bunyi itu ya untuk pengetesan di versi pakai original ya kita coba pakai DJ ya ini sekarang pakai laku DJ kita coba pakai DJ ya huruf lho suaranya walaupun satu biji juga lumayan ya kita coba ya selamat menikmati selamat menikmati